Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu si panda Pemirsa konten musibah dewa itu Sampai berdarah-darah Ini keluar kandang lagi Jebol kandang Saya pas datang ke kandang Ternyata domba sudah pada di luar Kita lihat Nanti di CCTV bagaimana Prosesnya sehingga Sampai Rusak begini Mana itu Berantem sama Tiga ekor yang keluar Anak si cepot yang kecil Disimpen disini Ininya jebol juga Ini jebol Yang atas jebol Ini tek kayaknya Dihantem oleh jantan yang gede Karena ini juga sampai jebol Dihantem dari sini kayaknya Si panda berantem sama ini Berdarah-darah ini sampai kegertian Yang kelas A lagi Nggak tahu gara-garanya mungkin si itu tuh Si Pangeran gorong-gorong Kita lihat di CCTV bagaimana proses kejadian domba bertarung Di siang bolong lagi Saya baru beres Saya baru beres Nyirim dari Banjar Sari Jauh Jadi Agak siang ke kandang Karena pulang subuh Ternyata pas ke kandang Si panda sudah Berantem lagi Dan sudah Rusak Sekarang Berdarah-darah Lihat di CCTV Pak Minyasa Ini lokasi kandang si panda Nah ini Ini si panda masih ada Tapi beberapa menit kemudian Ininya jebol Nah beberapa menit kemudian Ini jebol Kandangnya ini Terlepas Dan ini mulai gelisah nih Yang lain-lainnya Sudah mulai gelisah Karena tahu si panda sudah di luar Sudah di luar Mungkin lari ke sini Nah di sini nih Di belakang Ini kelihatan yang ini Semua gelisah Pengen keluar Mungkin si panda lagi Menghantam yang Si kecil ya Yang hitam Di sini anak Si cepot Di kandang sebelah sini nih Karena kandangnya jebol Jadi tiga ekor Keluar di luar Di sebelah sini Ya gitu pemirsa Ini kandang reyot Jadi kandang Kualitas kayunya Kayu basah Tadinya Jadi Kayu basah Pareyot Jadi lalogors Padahal sudah Berapa kali Dironopasi Barulah Bareja Dan sambungan-sambungan Kurang rapih Jadi memang Harus ahlinya Yang buat kandang itu Yang benar-benar Paham tentang Karakter dogar Karena agresifnya Kan luar biasa Pelajaran Ini kandang Hanya setahun juga Sudah belum Sudah beberapa kali Beberapa kali Hancur Kandangnya Jadi berarti Kualitas Pembuatan Dan Kualitas Kerapihan Kualitas Kayu itu Sangat Jelek Masih harga Wajar Tapi Ya Kelihatan Kalau kayu Basah Itu kan Sekarang Tuh Samungan-samungannya Jadi Garde Jadi Terapi Beda Dengan Ini Yang sudah Belasan Tahun Puluhan Tahun Masih Kelihatan Seseg Karena Kayunya Kayu Kolot Pines Kolot Ini Padahal Sudah Belasan Tahun Ini Baru Berapa Domba Domba Gede Yang Si Boci Si Pandah Agresif Kandang Terus Stabil Nyeri Pandah Hulang Ya Salam Nyeri Harus Biasa Tetap Semangat Masih Untung Sakyage Keburu Saya Datang Hati-hati Kandang Harus Kowag Kudus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kudus 없 Nyeri Lati